Kita ke sorotan lainnya saudara, Partai Solidaritas Indonesia telah mengantongi sejumlah nama yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Salah satu nama yang direkomendasikan adalah Sang Ketua Umum, Kaisang Pangarap. Jubir PSI, Dede Prayudi mengatakan sejumlah DPD PSI di Jakarta telah menggelar pleno dan merekomendasikan sejumlah nama untuk diusung maju sebagai calon gubernur Jakarta. Kaisang Pangarap menjadi salah satu dari beberapa nama yang diusulkan berdasarkan hasil pleno PSI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Meski demikian, menurut Dede, DPP PSI belum mengerucutkan nama karena masih menunggu hasil pleno dari PSI Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepaluan Sirebu. Dari Jakarta Selatan, disini sudah direkomendasikan enam nama yaitu Satu Mas Kaisang, Dua Kang Emil, Ibu Fahira Idris, Bang Nurmansyah Lubis, Bro Agus Hamonangan, juga Bang Eriko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu dari Jakarta Pusat, sudah dirampungkan atau sudah direkomendasikan enam nama yaitu Mas Kaisang Pangarap, Pak Heru Budi, PJ Gubernur, Kang Emil, Bang Sandiaga Uno, Bang Fajar Siddiq, juga Mas Pras Edi Marsudi yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI. Nama keluarga dekat Presiden Jokowi Dodo masuk dalam Bursa Pilkada 2024. Ada Putra Bursu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap yang diusulkan untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah dan Sang Menantu Bobi Nasution yang diusung dalam Pilgub Sumatera Utara. Terkait hal ini, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung Kaisang dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut, partainya mengkaji sejumlah nama yang mumpuni untuk maju dalam Pilkada 2024. Nama Kaisang Pangarap masuk pertimbangan karena elektabilitasnya dinilai bagus berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah. Tidak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih, ini di Jatang tapi kok malah Mas Kaisang? Ya tidak apa-apa, bagus. Itu mungkin dipertimbangkan tidak sih Mas Kaisang? Ya dong, jadi salah satu pertimbangan juga. Nama Bobi yang muncul dalam Bursa Pilkada juga tak luput dari perhatian PDIP. Puan mengatakan, hingga kini PDIP masih membahas jumlah nama sebelum mendeklarasikan dukungan di Pilkada termasuk nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nausution di Pilkup Sumatera Utara. Kalau ada nama-nama lain atau ada pertimbangan untuk emas Bobi? Bisa aja. Tapi belum disfokuskan ya Pak? Belum ada keputusan tapi bisa saja. Pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Presiden Aspram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Bobi diketahui telah mengantongi dukungan dari lima partai politik jelang Pilkup Sumut. Sementara Kaesang telah direkomendasikan oleh internal partai PSI di Jakarta sebagai salah satu nama yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV